Jujur ini keputusan berat bagi kami Kami dari Hushu mohon izin untuk pamit Tapi ini bukan akhir Ini awal yang baru Sampai jumpa Ya itu bagus sih Aku suka Aku itu warna favorit aku Ya bagus sih Setelahnya warna hitam itu cocok Kalau pakai produk warna apanya masuk Yang penting mah Saiznya itu Ya menurut ibu gitu Kalau enggak ya Ya enggak bisa Enggak kumat ya Yang menu pakai Terus ya Favorit banget sih Ya apa-apa Enggak kesukaan Menjelaskan badan juga Pakai gamis ini tuh nyaman banget ya Dan warnanya itu sangat hitam sekali ya Filmnya itu pekat Dan bikin pede juga untuk memakainya Rasanya adem Terus saya juga agak terkari Buat pakai Terus ini pertama kali saya pakai kayak gini ya Enak banget nih bajunya dipakai ya Enak kan Ibu banget ya ini muat gitu Ukurannya emang pas dia buat ibu Nyaman Adung banget Ini coba memakai lagi sih Belum sebenernya belum pernah pakai soalnya Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati Selamat menikmati I'm blind Datang pergi penjual kelapa Hujan lebat di hari senja Selamat sore aku menyapa Kepada seluruh sahabat Dimana saja Kepada tamu undangan yang kami hormati Sesaat lagi Event Black Show Release Puria N.C.R.I. akan segera dimulai Sebelumnya Yuk kita simak video berikut Selamat menyaksikan Homo Sofwa Homo Sofwa adalah nama beken yang ustazah Andi Fitriah Arifin gunakan khususnya sebagai toriah dalam dakwah Bicara soal parenting Keluarga dan remaja Beliau memang ahlinya Ibu dari tiga putri dan satu putra ini Begitu luar biasa mendidik putra-putrinya dengan kepibadian Islam sebagai ciri Dakwah, mengajar, membina pasangan muda Remaja adalah jalan mulia yang dipilih oleh sarjana ekonomi berusia 47 tahun ini Semangatnya berdakwah mengalir dalam setiap putra-putrinya Aktivitas bersama keluarga menjadi kunci bahagia Terlihat dalam fotonya tertulis Keluarga kecil yang gemar traveling, food hunting, dan melakukan kerja termenyenangkan bersama-sama Jika Allah telah memberi kepastian pada manusia berupa rezeki, ajal, jodoh Tapi tidak ada yang bisa memastikan hidup manusia dalam kemuliaan Kecuali jika memilih dan menjalani hidup hanya dengan syariatnya Eka Rizky Indriani Lahir 30 tahun silam dari keluarga suku Jawa Tak membuatnya memegang erat kesukuannya Tetapi justru memegang syariat agamanya Semangat hijrah dari mantan denser dan artis figuran Latar belakangnya bunda dari tiga putra ini berkomitmen mengkaji Islam Dan mendakwakannya setelah bergulat dengan ego, cita-cita, dan perjuangannya Da'wah sebagai poros aktivitas hidup menjadi spirit dalam berkarya sebagai muslimah trainer Owner seba grup yang menaungi beberapa brand nasional Tetap menjaga kewajiban dan tugas domestiknya sebagai ibu rumah tangga Hingga aktivitas sehari-harinya dalam dunia nyata maupun dunia maya Alakot daimiyah atau mengubah kebiasaan adalah aktivitas inti dari da'wahnya Dengan pesan-pesan khasnya berupa dumulan eka Bunda lulusan sarjana ekonomi islam ini Terus mengembangkan cara-cara kreatif bagaimana mengajak calon-calon dan ibu muda Untuk membiasakan diri hidup dengan cara islam Dan cara islam sebagai jalan hidupnya KUSHU Will be prison All about black special for you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan buat semua teman-teman yang sudah bergabung Hai Blaine semua Akhirnya kita ketemu lagi di acara yang udah kita netanti ini Yaitu Black Show Release KUSHU Black Masya Allah Ahlan wasahlan buat yang udah pada dateng Yang udah nanti in dari tadi dan udah join Masya Allah makasih banyak untuk waktunya Kita bakal berbincang-bincang banyak hal disini Dari jam 4 ini sampai jam setengah tujuh insya Allah nanti ya Setengah enam Nah ini kita juga udah kedatangan dari banyak blends Ini ada dari Perahu, Remaja Masjid Islam Asmal Husna Dari Remaja Masjid Islam Al-Makmur di Bumi Asri Dan juga ada dari Nikob Squad Jakarta Dan banyak banget blends yang udah hadir dari berbagai kota di Nusantara nih Dari Sabang sampai Merauke sudah hadir semua Masya Allah Kezaki lahiran untuk partisipasinya Yang ikut acara KUSHU Black Release ini ya Ya disini semoga kabarnya pada sehat semua ya Sehat walafiat Masih bisa berkumpul dan masakan banyak nikmat yang sudah Allah berikan Nah Masya Allah sebelum mulai acara ini Bagaimana jika kita Memulai dengan baca basmalat bersama-sama nih Agar lebih hikmat, lebih berkah acara pada sore hari ini Semuanya kita mulai dengan acara pada sore hari ini Dengan baca basmalat bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dan juga dilanjut dengan umul kitab Semoga bacaan Al-Fatihah kita membuat acara ini jadi berkah Dan juga dapat penghalang untuk kita semua Bagaimana semuanya semua Sudah siap kah dengan acara KUSHU Black ini Siap dong pastinya Oke sebelum kita mulai Mari hibi Bacakan sesuatu acara dulu ya Untuk acaranya yaitu pertama Ada pembukaan dan pembacaan kalam ilahi Yang kedua itu ada materi dari Umus Sofa Yaitu tentang talk show beauty and syari Yang ketiga Question session untuk dua orang penanya Yang keempat materi dari Bunda Eka Why KUSHU Black? Dan review kilat dengan tayangan video KUSHU Black? Dan kelima ada doa penutup Eits Tapi bukan sahabat itu aja Kita bakal ada pengumuman giveaway untuk asal muslimah Siapa nantiin? Oke nanti stay tune aja ya Kita bakal umumkan di acara nanti Oke Semoga nanti kita bisa Menyambut dan juga mengikuti Acara ini Dari awal sampai akhir ya Teman-teman semua Oke Untuk memulai acara ini Agar lebih berkah Maka kita Mulai dengan Pembacaan Kalam ilahi Yang akan disampaikan oleh Uktina Sofatul Aula Kepada Uktina Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amina Ashaib Bismillahi wabarakatuh Jemaah un fish ya 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 dengan Allah yang mahasiswa mahammad wahai Bahaya alat beradab, keseluruhannya kami telah menyediakan pakaian untuk tutup orang-orang, dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi, pakaian yang tahu, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian yang mati, dan kemudian yang terhadap kuasa-kuasa malamu. Mudah-mudahan berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. selamat menikmati 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 tetapi selamat menikmati 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 kita bahas di sini dimulai dengan materi yang akan disampaikan oleh umus Sofwa ini ya materi yang benar-benar super power banget, bunda-bunda yang selihat dan juga punya materi yang wow banget, nah untuk itu siapa yang udah penasaran dengan apa yang dibanding umus Sofwa, oke mari kita langsung sambut aja umus Sofwa di materi talk show beauty and cari kepada umus Sofwa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyya lawla an hadana Allah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da amma ba'am alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat islam nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama insyaallah di hari pertama bulan Ramadan ini insyaallah dengan acara black show rilis dari khusyuk. insyaallah akan ada sedikit apa ya tausiah atau informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan beauty dan syarih sebagai tema dari acara ini yang mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan juga ilmu serta apa namanya pengingat bagi kita semua baik sahabat semuanya kalau kita melihat ke temanya beauty and syarih maka pertanyaannya yang muncul adalah apa sih beauty itu what is beauty kalau beauty itu sebenarnya adalah kata dalam bahasa Inggris yang dia artinya adalah kecantikan yang dia itu apa namanya dibuat dari kata sifat beautiful yaitu cantik makanya di dalam pertemuan kali ini insyaallah saya mengangkat tema beautiful tapi syarih jadi cantik tapi syarih jadi kalau misalnya temanya dengan beauty kalau saya mengangkatnya dengan beautiful tapi syarih apa sih beautiful itu gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia beautiful itu cantik kalau kita cek di dalam kamus besar bahasa Indonesia cantik itu ketika terkait dengan paras dia adalah elok molek wajahnya itu cantik kalau itu berupa benda maka itu adalah sesuatu yang indah merupawan enak dipandang kemudian kalau di dalam bahasa Arab beauty itu atau beautiful itu adalah jamil jamil itu ya sama indah cantik kalau terkait dengan wajah tampan rupawan menyenangkan indah untuk dipandang semua itu adalah kata sifat yang terkait dengan benda apakah itu paras apakah itu benda dan lain sebagainya nah ketika kita mengetahui makna dari cantik ini kita juga memahami bagaimana sebenarnya cantik di dalam pemahaman masyarakat saat ini apakah cantik itu seperti penampakan para miss miss universe atau wanita-wanita tercantik di dunia yang menang di dalam ajang kecantikan yang menurut mereka cantik itu relatif dan orang cantik itu diakui ketika mereka memiliki 3B atau BBB jadi zamannya dulu ada BBB brain beauty and behavior cantik saja tidak cukup tapi harus memiliki otak yang cerdas kemudian sikap atau perilaku yang baik nah bagaimana sebenarnya Islam memandang apakah betul kita ini di zaman BBB kalau di apa namanya dunia permusikan kita gitu ya di dunia selebriti kita dulu ada BBB tetapi sekarang sudah bubar jadi berarti brain beauty and behavior harusnya ada dalam benak kita harus kita ganti karena kita adalah seorang muslim kita ganti menjadi sesuatu yang lain kalau anak-anak muda sekarang zamannya apa tuh zamannya adalah BTS apakah BTS yang Korea-Korea itu oh tentu tidak gitu ya BTS yang dimaksud adalah beautiful cantik tapi syari artinya tidak layak kita mengklaim diri kita cantik kalau tidak memenuhi ketentuan syara nah bagaimana agar kita menjadi apa namanya para BTS orang-orang yang apa namanya tergabung dalam orang-orang yang memiliki kecantikan tetapi tetap syari maka harus memahami ada tiga cara kalau saya bisa menggabungkan yaitu yang pertama harus menjaga kebersihan badan kemudian yang kedua menutup aurat di hadapan laki-laki yang non mahrum kemudian yang ketiga adalah mentaati do and don't terkait dengan penampilan kita akan bahas satu persatu terkait dengan tiga langkah ini agar kita menjadi orang yang BTS beautiful tapi syari karena beautiful saja tidak akan cukup untuk menghantarkan kita kepada syurganya Allah yang pertama menjaga kebersihan badan tentu kalau kita sudah berparas cantik gitu ya tetapi kemudian kita memiliki bau badan orang yang mendekati kita pun akan ill feel gitu ya atau memiliki bau mulut bau yang lainnya gitu ya terlebih lagi kemudian Rasulullah juga bersabda aduhurul satrul iman bersuci bertoharoh bersuci itu adalah separuh dari keimanan berarti maknanya adalah puncak pahalanya itu dilipat gandakan artinya bersuci itu dikaitkan dengan keimanan sehingga menjadi sesuatu yang sangat penting dan yang paling kita ingat di dalam hadisnya Rasulullah juga menyatakan meskipun hadisnya do'if tetapi ada kebaikan di dalamnya bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman berarti sebagai seorang muslim apalagi sebagai orang yang ingin dilihat cantik maka menjaga kebersihan badan kita adalah sesuatu yang harus agar mencegah orang dari tadi menjauh dari kita karena melihat kecantikan yang ternyata setelah didekati membuat orang-orang wajib untuk menghindari kita kemudian yang kedua menutup aurat cantik saja wangi saja berparas elok saja tidak ada nilainya di mata Allah ketika kita tidak menutup aurat di hadapan laki-laki yang non-mahram bagaimana kita menutup aurat kita Rasulullah s.a.w. bersabda ya asma jadi asma pernah datang dengan pakaian yang tipis dan ketat kehadapan Rasulullah asma adalah ipar kakak dari Aisyah istri Rasulullah ya asma inna mar'ata idha balagot mahidoh lam taslu ayyura minha ilahada wahada hai asma seorang wanita Rasulullah tidak menyebutkan muslimah tetapi seluruh wanita ketika dia balagot mahidoh ketika dia sudah haid maka lam taslu ayyura tidak layak bagi dia tidak boleh bagi dia untuk nampak dari badannya ilahada wahada dan wa'asaro ilah wajihi wakafahi dan Rasulullah mengisyaratkan kepada wajahnya dan kedua tangannya artinya ketika seorang wanita sudah haid sudah balik dan dia kemudian menemui laki-laki yang bukan mahrumnya tidak boleh nampak padanya kecuali wajah dan juga kedua tangannya jadi yang boleh nampak ketika dia berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahrum adalah hanya wajah dan kedua tangannya kita kita analisa bagaimana atau apa yang ada di dalam foto ini apakah seperti ini sudah terkategori menutup aurot dengan baik menggunakan kerudung yang ber gelung-gelung kemudian menggunakan celana panjang atau menggunakan kerudung yang masih terlihat wajahnya ternyata meskipun tertutup aurotnya atau ada yang masih terlihat tetapi ini belum memenuhi kriteria menutup aurot yang syar'i kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan menjelaskan dan membuktikan bahwa ternyata pakaian muslimah ketika dia bertemu dengan laki-laki yang bukan mahrumnya ada dua jenis yaitu pakaian atas dan pakaian bawah pakaian atas apa itu pakaian atas pakaian atasnya adalah kerudung khimar ini ada di dalam surat an-nur yang tadi dibacakan ya audzubillahimina shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim wakullil mu'minati yaududna min abu suharihinna wayakfazna furujahun wala yubidina zinatahunna illa ma'udhu haru minha wala yadribna bihumuri hinnah ala juyuh bihinna dan sendaklah dia mengulurkan khumur apa bihumuri hinna himar-himar mereka kerudung-kerudung mereka ala juyuh bihinna ke atas dada mereka artinya kerudungnya harus diulurkan sehingga menutupi jahit jahit itu batasannya adalah apa namanya bukaan pakaian kalau di tarjim di dalam bahasa arab artinya ketika dia tidak mengulurkan seperti dalam gambar ini ini kan tidak diulurkan maka belum terkategori memenuhi perintah untuk mengulurkan ada yang belum sempurna maka harus diperbaiki kemudian pakaian bawahnya pakaian bawahnya adalah jilbab atau gamis jadi jilbab itu bukan khimar jilbab itu adalah pakaian yang panjang menyerupai ini ada di dalam surat al-ahzab ayat 59 dimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah Rasulullah diminta untuk menyampaikan kepada istri-istrinya kepada anak-anaknya dan juga kepada wanita wanita mu'min untuk apa untuk yudnina alaihinna yudnina mengulurkan menyampaikan irho mengirhokkan menyampaikan pakaiannya ala alaihinna minjalabih bihinna dari jilbab-jilbab mereka nah kalau teman-teman sekalian mengecek makna jilbab jilbab minjalabih bihinna itu dari kata jilbab kemudian jilbab maka itu adalah satu pakaian yang panjang yang tidak terputus yang menyerupai terowongan yaitu yang kita kenal dengan gamis nah maka ini adalah pakaian yang syari yang digunakan oleh wanita ketika dia bertemu dengan laki-laki yang bukan mahrumnya ya di tempat umum nah sehingga kalau misalnya teman-teman ada yang apa namanya masih belum sempurna ya menutup aurat di hadapan mahrumnya yuk kita coba sama-sama memahami makna dari surat anur 31 dan aadab 59 ini sehingga kita bisa yakin bahwa oh ternyata selama ini saya belum sempurna di dalam menutup aurat itu yang kedua ya ketika kemudian kita sudah tampil cantik bersih badannya kemudian bertemu atau keluar rumah dengan pakaian yang syari masih ada satu lagi ya karena karena kalau kita lalaikan itu juga ternyata tidak bisa menyampaikan kita kepada syurganya Allah yaitu apa yaitu mentaati do and don't larangan-larangan ada yang gak boleh ternyata terkait dengan penampilan kita saya akan mengutip beberapa saja yang pertama tidak boleh bertabarruj tabarruj itu apa disebutkan di dalam surat al-ahzab ayat 33 dikatakan hendaklah kalian para wanita itu tetap di dalam rumah wakwarna fibu yutukunna wala tabarruj na tabarruj jahiliyah al-ula tetaplah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarruj orang-orang jahiliyah apa mama an-a-tabarruj apa yang dimaksud dengan tabarruj ternyata sebagian ulama yang diantaranya adalah imnul jawzi menafsirkan bahwa seorang wanita di depan atau dihadapan laki-laki yang bukan mahrumnya jadi tabarruj ayyub ayyub rizna mahasinina mahasinah mahasinah ayyub rizna menampakkan bahwa seseorang wanita menampakkan mahasinah kecantikan kecantikan atau perhiasannya atau kemudian diartikan juga tabarruj itu adalah menampakkan bagian yang indah sehingga bisa mengundang syahwat laki-laki nah diantara tabarruj itu adalah berdandan yang berlebihan yang mengubah pandangan laki-laki jadi asalnya boleh melihat wajah kita dengan pandangan yang biasa ketika dengan dandanan yang berlebihan kemudian berubah dia cantik juga ternyata nih kok saya jadi suka ya itu berarti sudah memalingkan pandangannya atau menampakkan aurat kita atau kalau yang sekarang lebih sering itu adalah karena pengen menampakkan perhiasan meskipun sudah menutup aurat itu kadang-kadang antingnya juga dikelihatanin ada yang seperti itu bahkan beberapa waktu yang lalu juga sempat tren juga ke rudung dimana nampak rambut-rambut buatan nah ini adalah salah kaprah dari beberapa desainer yang menutup aurat tetapi ingin menonjolkan juga sesuatu yang sebenarnya harus ditutupi nah itu terkategori tabarruj kemudian yang kedua adalah tidak menggunakan wangian yang menyengat di dalam suatu hadis lewat An-Nasai Rasulullah bersabda an-asyari kuala kuala Rasulullah s.a.w. a.w. ayyuma imra'atin istat istatarats famarrats ala qawmin liyajidu minrihiha untuk dia biar ditercium fahyya zaniyata na'udzubillah min zalim Rasulullah bersabda wanita mana saja ayyuhal imra'atin istatarats yang dia itu memakai minyak wangi kemudian famarrats ala qawmin dia melewati suatu kaum liyajidu minrihihi agar dicium wanginya wah ini cantik ini ada siapa wangi banget maka Rasulullah mengkategorikan wanita tersebut adalah zaniyah wanita pezina tentunya kita tidak ingin sudah menutup aurot kemudian kita memakai wangi-wanginya yang menyengat di dalam jarak satu meter sudah kecup wah ini umusofo sudah datang dengan wanginya yang khos itu ternyata terkategori kalau itu diniatkan tadi maka kita terkategori adalah pezina kemudian hadis lain dalam redaksi yang berbeda tetapi sama substansinya bahwa Rasulullah bersabda siapapun wanita yang memakai parfum maka janganlah dia hadir bersama kami pada sholat isya jadi Rasulullah tidak menginginkan ada wanita yang memakai wangi-wangian berada di dekatnya kemudian yang berikutnya adalah tidak berpunuk punta ini seperti digambar banyak dulu ada tren-tren kerudung bulurah bucamat itu pakinggi-tinggian cepol ternyata itu dilarang dalam satu hadis Rasulullah bersabda ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah melihat keduanya yaitu kaum yang membawa cemeti pecut seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia kemudian perempuan yang berpakaian tetapi telanjang cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan jadi dia bermaksiat dan dia juga membuat orang menjadi bermaksiat karenanya bagaimana ciri-ciri wanita yang cenderung kepada kemaksiatan dan membawa orang kepada kemaksiatan yaitu kepala-kepala mereka seperti punuk-unta yang berlenggak-lenggok mereka tidak masuk surga bahkan tidak mencium bau surga padahal wangi surga itu bisa tercium dari jarak yang sedemikian maka hati-hati ketika kita menggelung rambut kita maka memperhatikan jangan sampai ternyata bentuknya adalah seperti punuk-unta atau tidak menyengaja dengan cepol-cepol tertentu dengan harapan agar bisa menghias kerudung yang kita pakai kemudian tidak mencukur alis kita ternyata dilarang untuk mencukur alis dalilnya adalah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah itu menyatakan bahwa Allah itu melaknat wanita-wanita yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya jadi berhati-hati ketika kita minta dicukurkan atau orang yang melakukan aktivitas mencukurnya jadi pelakunya yang mencukurkan alis seseorang itu pun dilaknat oleh Allah kemudian tidak menyambung rambut extension biasanya rambutnya hari ini pengen pendek besok pengen panjang gampang sambung nanti pengen pendek lagi biar berubah-rubah penampilannya ternyata Rasulullah pun pernah menyampaikan bahwa Allah melaknatnya ini masih dalam satu kesatuan hadis dengan larangan mencukur alis tadi Allah melarang wanita atau melaknat wanita yang menyambung rambut jadi pelakunya yang menyambungkan dan wanita yang minta disambung rambutnya jadi yang rambutnya pendek tadi mau di extension itu pun terkena laknat dari Allah maka ini adalah beberapa do and don't larangan-larangannya terkait dengan penampilan kita dan sebenarnya masih banyak lagi aturan-aturan yang harus kita fahami terkait dengan penampilan kita agar jangan sampai tubuh sudah bersih pakaian sudah syari ternyata masih melakukan dosa karena ada penampilan kita yang ternyata itu tidak disukai atau tidak diridoi oleh Allah maka perlu bagi kita untuk menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah satu kewajiban terutama adalah ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syara perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan dalam hadis riwayat Ibn Majah Rasulullah bersabda menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh muslim yang dimaksud disini adalah menuntut ilmu agama maka ayo kita sama-sama mencari tahu sebenarnya bagaimana sih penampilan yang diperbolehkan di dalam islam ketika wanita itu keluar rumah bertemu dengan non-mahrumnya bagaimana yang dilarang sehingga ketika kita melakukan aktivitas kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan juga tidak membawa orang kepada kemaksiatan terakhir sebelum ditutup tentunya hanya kepada Allah kita menginginkan pertolongannya dan kita harus ingat bahwa bukan kecantikan yang kita ingin raih bukan kecantikan fisik yang kita inginkan di dunia akan tetapi kita menginginkan syurganya Allah dan Allah sudah mengkategorikan bahwa Allah itu hanya menerima orang-orang yang bertakwa secantik apapun kita semolek apapun kita sewangi apapun kita sebagus apapun penampilan kita ketika kita tidak bertakwa kepada Allah maka Allah tidak akan berada bersamanya tetapi sesederhana apapun penampilan kita mungkin buruk di mata orang hidungnya kurang mancung bibirnya kurang tebal alisnya bukan semut beriring tetapi kita bertakwa kepada Allah Insya Allah kita akan bersama Allah di syurganya itu saja mungkin mohon maaf bila ada keturangan bila hitaufiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah materi umur sofa daging banget nih um tadi ada ada tiga poin ya um yang udah disampaikan ya um menjaga kebersihan menutup aura menutup aura depan non-mahram dan juga mentaati do and dance penampilan karena sekarang lagi sering banget nih ada tren-tren baru yang menampilkan kecantikan gitu ya um ini ada ramu-ramu yang harus diikuti try-tel ya oke untuk yang blast di rumah itu ada yang mau bertanya kah kita membuka dua slot pertanyaan untuk penanya yang ingin menjawab ini bertanya bisa langsung raise hand atau langsung open mic aja gak apa-apa ada yang mau bertanya ini materinya ya insyaallah super banget nih relate sama kehidupan kita di sekarang ini lagi banyak tren-tren yang membahas kecantikan dan ini dikupas tuntas dalam islam itu bagaimana ya um Bismillahirrahmanirrahim ya ada yang mau bertanya kah atau menanggapi ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin bertanya um nanti ketika peradaban jantik dari ya saya bisa langsung di begini aja pertanyaannya ya silahkan um begini um nanti ketika hilafah atau peradaban islam kembali bagaimana bagaimana negara hilafah mengatur bagaimana bagaimana hilafah mengatur tentang kecantikan di publik gitu karena kan demokrasi kapitalisme seperti hari ini diekspos kayak gitu kan tapi kalau nanti hilafah tegak bagaimana penyikapan holifah terhadap hal itu terima kasih um Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang kedua langsung yang kedua langsung yang kedua aja untuk Oh Santi tadi ya misalnya langsung di utaran aja pertanyaannya biar kita jawab sekali ya silahkan untuk Oh Santi pertanyaannya bisa kah gimana belum di-unmute ya bagaimana untuk Oh Santi belum di-unmute sama ini host-host oh gitu silahkan silahkan sudah bisa kah atau bagaimana atau kita jawab dulu yang pertama ya oke sambil menunggu tadi dikatakan bagaimana kalau wah ini sudah jauh gitu ya hilafah tegak maksudnya sudah kepemimpinan apa itu berada di kepemimpinan Islam itu berada di tangan kaum muslimin dan kemudian kaum muslimin memiliki seorang pemimpin apakah seperti sekarang ini gitu ya kalau tadi yang saya tangkap bahwa kecantikan itu begitu di apa ya di dijadikan sesuatu yang prioritas gitu ya diagung-agungkan gitu ya yang kemudian ya wanita ketika mau keluar rumah harus tampil tadi ya all out tadi nah perlu diketahui bahwa di dalam Islam kalau diambil dari apa namanya ayat yang tadi dibacakan hendaklah kalian tetap di rumah kalian artinya wanita-wanita muslimah ketika tidak ada kepentingan untuk beraktifitas di luar maka lebih banyak berada di dalam di dalam rumah sehingga memang aktivitasnya tidak seperti sekarang gitu ya kalau sekarang kita lihat banyak sekali wanita-wanita yang keluar untuk bekerja padahal nanti kita bisa pelajari lagi hukum bekerja bagi wanita gitu ya bahwa sebenarnya hukumnya adalah mubah jadi bukan suatu kewajiban sehingga ramai-ramai para wanita itu keluar dari rumahnya meninggalkan anak-anaknya gitu ya meninggalkan kewajiban yang utamanya untuk mencari nafkah nah kemudian kalaupun mereka keluar ya batasannya tadi gitu ya kalaupun memang dibolehkan untuk keluar karena memang pada faktanya pada masa Rasulullah ada juga wanita-wanita yang keluar mereka ke pasar gitu ya seperti kejadian ketika ada seorang wanita dilecehkan oleh di satu pasar gitu ya oleh orang Yahudi itu kan berarti keluar ada yang keluar gitu ya ke pasar yang kemudian disangkutkan kerudungnya sehingga ketika dia bangun tersingkat aurotnya gitu ya nah kemudian ada juga fakta bahwa pada masa khalifah Umar ada yang namanya Ashifa beliau itu adalah kodi di pasar yang disitu tugasnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar nah berarti kan ada wanita yang keluar rumah Asma binti Abu Bakar juga pernah keluar rumah ketika mau mengantarkan makanan ketika Rasulullah dan bapaknya Abu Bakar radiyallahu anhu untuk ketika mau berhijrah ke apa namanya Madinah gitu kan jadi ya keluar rumah tetapi bagaimana keluar rumahnya ya tadi ya harus menutup aurot ya kemudian tidak berdandan ya tidak bertabarut dan tidak melakukan aktivitas seperti yang dijelaskan tadi gitu dan keluarnya wanita bukan untuk eksploitasi dirinya gitu ya jadi bukan untuk apa namanya ya menunjukkan kecantikannya jadi tidak pekerjaan-pekerjaan yang diambil pun bukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih menekankan pada kecantikannya tetapi pada skillnya kemampuan dia seorang guru misalnya dia mampu untuk mengajarkan sesuatu ya berarti dia keluar untuk mengajarkan sehingga pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan kecantikan seperti model atau misalnya apa sih istilahnya tuh penjaga-penjaga di pameran tuh ya mobil kan suka ada tuh ya apa ladies-ladiesnya atau umbrella girl gitu ya atau di ini kedi-kedi maka itu tidak apa namanya bukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada seorang muslim maka akan ada pengaturan nantinya oleh khalifah gitu ya bagaimana atau aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita dan kapan saja wanita itu bisa keluar rumah dan yang paling penting ketika keluar rumahnya itu adalah terkategori safar gitu ya bepergian lebih dari 24 jam maka dia tidak boleh berangkat kecuali dengan mahrumnya jadi tidak seperti sekarang ini gitu ya wanita mau kemana aja terserah kalau misalnya kemudian bilang eh terbatas banget dong wanita kok kayaknya beda banget sama laki-laki inilah hukum Allah gitu ya dan kita tahu bahwa ketika Allah menetapkan aturannya pasti ada manfaat bagi umatnya karena Allah yang lebih mengetahui apa yang apa namanya akan terjadi gitu ya dan bermanfaat bagi hambanya karena Allah yang menciptakan gitu tapi emang apa muslim itu dimuliakan sekali ya iya betul semuanya ada aturan-aturan tersendiri dan juga memang dijaga sebegitu baiknya gitu wanita ya om ya oke untuk pertanyaan pertanyaan kedua dari ya untuk ada pertanyaan lagi dari Oh Salimah Bismillah izin bertanya um kan sekarang banyak model gamishari berbagai model dan warna nah kalau pakaian yang warnanya selain hitam dan banyak hiasannya apakah termasuk ati agurita baruj atau enggak apa-apa asal warnanya enggak ngejreng apa sebaiknya polisan gitu um itu yang pertama om yang kedua Bu Sazah bagaimana dandan atau bersolek yang diberbolehkan dalam Islam syukran ya terima kasih nih pertanyaannya nih jadi kalau misalnya ditanya bagaimana apakah sebenarnya harus hitam tidak juga gitu ya jadi yang terkategori tabaruj yang dimaksud dengan wanita menampakkan kecantikannya itu ada hubungannya juga dengan urf kebiasaan masyarakat di suatu wilayah jadi kalau misalnya masyarakat kayak di Indonesia nih kita kan biasa warna-warni pakaiannya maka kita menggunakan gamis yang berwarna pun enggak masalah gitu ya apa namanya untuk kita pakai keluar rumah selamat tadi menutup aura tidak menampakkan mihnah kita kemudian kalau terlalu berbling-bling bagaimana ini nanti kembali lagi apakah ini menjadi kebiasaan masyarakat di tempat itu atau tidak dengan pakaian yang berbling-bling tersebut kalau misalnya kita tidak tahu oh nih kayaknya bakal orang itu akan melihat kita berbeda dari biasanya sebaiknya memang kita menghindari jadi memakai pakaian yang biasa saja yang cukup memenuhi kriteria menutup aurot tadi kemudian kalau misalnya ditanyakan bagaimana berdanda memang benar-benar enggak harus plain jadi kembali lagi dandanan yang diperbolehkan itu adalah dandanan yang wajar-wajar saja yang biasa-biasa saja tetapi kemudian harus kembalikan juga kepada niat kita ketika dandanan kita itu untuk itu tertarik pada kita kayaknya kalau hukumnya berbeda lagi berarti niatan kita untuk menarik perhatian lawan jenis tetapi kalau misalnya dandan kita itu adalah untuk sekedar kerapihan misalnya mau tampil kalau berminyak banget kan kayaknya enggak lucu juga jadi agak tacap-tacap dikit enggak masalah jadi harus diperhatikan juga bentuk dandanannya bentuk dandanannya apakah kan sekarang banyak tuh sengaja dibikin bentuk yang gimana sehingga bibirnya nampak sensual nampak tebal atau misalnya kemudian alisnya kalau saya melihatnya begini kalaupun itu boleh kalaupun itu diperbolehkan coba kita bayangkan berapa lama waktu yang akan kita habiskan untuk berdandan jadi untuk menyeimbangkan alis kanan dengan alis kiri aja it takes time nah sementara kalau kita bisa menyederhanakan hanya dengan merapihkan alis kita kemudian beraktivitas waktu yang tersiksa itu kan bisa kita pakai untuk kegiatan yang lebih berpahala lagi gitu aja sih kalau saya jadi dari sisi berdandannya kembali lagi kepada dandanan yang wajar kemudian diniatkannya untuk apa kalau misalnya diniatkannya untuk menarik perhatian tadi lebih baik kita berdandan biasa saja gitu ya tidak berlebihan insyaallah jadi kembali pada niat ya um ya bagaimana jadi semuanya itu harus kembali kepada niat dan juga bagaimana tampilan kita apakah menerbitkan orang lain atau bukan gitu ya oh ya insyaallah semoga menjawab ya untuk teman-teman di rumah tentang beauty and syari ini bukan cuma tentang kecantikan ini tapi juga tentang takwa ya ini cantik di mata Allah tuh beda di antara makhluk gitu ya syukran jazaki lahir untuk kumos materinya selesai hari ini benar-benar membuat kita makin sadar dan kebuka nih amin amin mudahan kita bisa lebih banyak belajar lagi gitu ya untuk memahami apa sih hukum-hukum Allah bagi kita amin terima kasih ya om ya untuk selesai hari ini kita bakal next lagi nih ke materi yang kedua yang sepuluh dan juga benar-benar bakal ngasih tau gue star kita yang kali ini kita bakal ngeluarin Black Show release ya nah ini ada sambutan dan juga mata pemaparan dari Bunda Eka selaku owner Kusho Bukla maksudnya itu sama untuk Bunda Eka di pesan Selamat sore kepada seluruh tamu undangan dan selamat datang di acara Black Show release Beauty and Shari beli es ke kota Mekah es hilang dimakan dini terima kasih untuk Uti Solihah telah menjadi bagian di acara ini tak perlu waktu lama untuk saling mengenal karena dari awal jumpa kita sudah sehati langsung aja yuk mulai acara yang spesial kita sambut Bunda Eka Rizki Indriani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah luar biasa banget kalau tadi udah ngedengerin penjelasan dari umus software jadi aku pengen nyapa-nyapa dulu teman-teman Assalamualaikum Hai guys Hai guys Hai Black Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasainu wa nasafiru wa na'udzubillah himi sururi amfusina wa min sayi ati amalina mayahdihin la wufala mudilala wa mayudulu falah hadiyalah ada benang merah yang tadi saya ambil dari penjelasan umus software ya jadilah BTS BTS bukan jadi ARMY ya ini berbeda karena BTS itu adalah beautiful tapi syari dan disinilah Hushu hadir dengan membawa perubahan yang baru yang dimana sebelumnya Hushu Majiku Hibiniu ya warna-warna yang super cheerful dan colorful dan kali ini kita ingin membawa Hushu ke arah yang semakin spesifik yakni menjadi spesialisnya pakaian hitam asik atau asik banget nih kalau saya pribadi dan tim sudah langsung traveling berpikirnya karena sangat se-excited itu mungkin karena kita semua suka dengan yang warnanya hitam begitu juga survei-survei yang tadi di awal sudah disajikan oleh tim Hushu luar biasa karena rata-rata ternyata muslimah banyak yang menyukai warna hitam bukan berarti warna lain itu tabaruj tapi Hushu ingin hadir sebagaimana ibadah sebagaimana sholat itu diharuskan untuk adanya menghadirkan Hushu di dalamnya maka karena itu adalah bagian daripada mengharap ridha Allah dan berhijab itu juga bagian daripada ibadah yang kita berharap ridha Allah dan hitam menunjukkan jati diri kita muslimah yang terlihat enerjik powerful bahkan dengan warna hitam itu banyak benefitnya di tengah-tengah gempuran banyaknya kebingungan nih saat keluar memilih outfit dengan outfit hitam kita gak usah cocokologi ya biasanya tabrak rari itu akhirnya bikin pusing complicated lah kalau perempuan-perempuan itu harus keluar rumah sekarang ya kalau seperti yang saya lakukan gerakan menghitamkan lemari itu cukup mudah untuk keluar rumah lebih mudah gitu karena semuanya mix and matchnya jadi lebih mudah dengan itulah Hushu hadir membawa perubahan yang baru dan berbeda yaitu hanya mengeluarkan warna hitam dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk muslimah semua berhijab syari'i dengan elegan yang mana berhijab adalah ibadah Masya Allah baik sepertinya sudah tidak sabar ya kita akan melakukan rilis untuk kita akan melakukan peresmian karena melihat teman-teman antusias teman-teman terhadap Hushu luar biasa maka hari ini kita meresmikan Hushu launching dengan seris semua seris warna hitam dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita sahkan Hushu menjadi bagian daripada I'm Black Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Mungkin itu dari saya dan terima kasih buat teman-teman para komunitas yang sudah hadir ada teman-teman dari Perahu teman-teman dari Prisma luar biasa sudah menyempatkan waktunya teman-teman pengajian di Kota Bumi juga saya lihat sudah hadir dan juga teman-teman netizen followers-followers dari Hushu dan juga followers saya terima kasih atas kehadirannya dan kali ini kita akan memberikan informasi berkaitan dengan rilis dari Hushu ini ya mohon disaksikan terlebih dahulu Hodijah Abaya mungkin pantun ini cocok diberikan untuk kalian yang pakai Hodijah Abaya ini kain itu kain kain bagus di dalam peti engkau lain dari yang lain baru wajah cantik dan rendah hati Masya Allah dilihat aja udah bikinnya tercinta siapa coba yang gak ingin memilikinya kita coba bahas detailnya yuk Abaya kekinian eksklusif It Series yang tidak hanya cantik dan elegen saat dipakai namun juga memancarkan keindahan dan super comfy saat pemakaian dibuat dengan material ceruti premium full pouring highgate yang bersifat lembut adem halus sehingga sangat nyaman saat dipakai Aisyah Abaya kalau denger kata Aisyah jadi pengen nyanyi gak sih bawaannya Aisyah adalah Abaya cantik dengan aksen outer yang sudah menyambung dengan Abayanya cocok banget nih buat yang suka OTV pake mode swing ala-ala asik banget dibawa hangout yang all out Hafsah gamis produk unik yang lain daripada yang lain nih Hafsah berani tampil beda dengan desain Malaysian style yang belakangan ini jadi burunan muslimah eh tapi bukan burunan internasional yang rame di konten kekinian ya nah looknya yang simple dengan aksen kancing di bagian depan dan belahan samping yang bikin active moving serta material voltage premium yang jatuh bikin penampilan makin ramping Sofia Abaya tak kenal maka tak sayang kalau Sofia dijadiin sebagai ayang wanita mana sih yang gak akan senang setuju? tampil cantik dengan Abaya yang didesain seperti kaftan elegan juga disertai resleting di lengan memudahkan kamu beraktivitas airflow premium fabric kayak yang halus berbahan kombinasi polyester dan rayon yang ringan adem dan tidak mudah rusak dengan tekstur kerut unik yang menyerupai tipan angin Habibah Abaya Otar dear Habibah yang tercinta serta kesayangan yang membahagiakan tampil elegan itu kamu pemenangnya dress elegan yang include langsung dengan otar yang bisa di adjust sesuaikan style yang kamu mau dress simple yang dipadukan dengan Abaya Otar yang siap menemani aktivitas keserian kamu yang spesial Masya Allah Tabarokallah Masya Allah buat teman-teman semua Jazakunallah Buhairan dan kali ini aku ingin ngasih beberapa informasi khususnya berkaitan dengan pemenang giveaway daripada teman-teman awesome muslimah dan juga informasi informasi-informasi lainnya dan sebelum kembali ke opening aku ingin men-share juga bahwa khusus per hari ini sudah bisa dilakukan sudah bisa dilakukan ordernya sudah bisa dilakukan ya sudah bisa dilakukan open PO-nya di marketplace atau web dan bisa klik link di bio-nya khusus ID mungkin itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf saya kembali lagi kepada Ufmir oke nah tadi udah lihat kan ya gimana cantiknya koleksi khusus black yang lagi launching lagi anget banget launching nah disini aku bukan mau membahas tentang khusus lagi tapi yang kita bakal membahas yang gemes dan seru-seru yaitu pemenang giveaway asal muslimah siapa nanti ini kita langsung kasih tau kita skill ya sama pemenangnya untuk pemenangnya kita ada enam pemenang nih ayo siapa apakah kamu yang beruntung oke langsung kita skill ya untuk pemenang asal muslimah yaitu jatuh kepada jatuh tidak ada drum ini ya yaitu ilfi yordiala siska cerdas ifat azma jiyah fitrain dan lukfiah dua masyaallah barakallah nah nah untuk yang ternama disebutkan atau misalnya ada temennya yang tersebut dan juga gak ada bisa langsung dimention ke temennya nanti atau nanti langsung konfirmasi ke hibi langsung ya di fushu underscore id bisa banget atau ke nomer CS yang tersedia di yang udah tersedia oke untuk itu mungkin untuk pengumuman giveaway itu aja untuk enam pemenangnya masyaallah kita udah melewati acara demi acara dengan begitu meriahnya dan juga semoga berkaki acara kita pada sore hari ini untuk sudah sampai pengujung acara kita langsung aja menuju ke pembacaan yang akan disampaikan oleh Uktina Gina kepada Uktina di silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Ashraf Al-Anbiya Iwal Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sohbi Yajma'i Nama Ba'adu Ya Allah Tuhan yang maha penyayang hanya rahmat dan kasih sayang mula sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu tenaga dan pikiran dan hari ini Ya Allah kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami Ya Allah berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu untuk itu Ya Allah tetapkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang engkau ridhoi Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah dan engkau menjadikan kesedihan kesulitan jika engkau kandaki pasti akan menjadi mudah Ya Allah bukakanlah bagi kami pintu kebaikan pintu keberkahan pintu kenikmatan pintu rizki pintu kekuatan pintu kesehatan pintu keselamatan pintu afiyah dan pintu surga Allahumma inna a'udhu bika minal hami wal hazan wa'udhu bika minal ajazi wal kasal Ya Allah kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas Bismillah iladzi layadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wah sami ul alim dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui kami berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya Allahumma inna na'udhu bika minal baros waljunul waljunun waljuzam wamin say'il asqom ya Allah kami berlindung kepadamu dari penyakit baros albino dari kegilaan dari kusta dan dari penyakit-penyakit yang buruk diantaranya virus corona Allahumma inna nas'aluka salamatan fit din wa'afiyatan fil jasad waziyadatan fil ilmi wabarakatan fil rizki watawbatan qabla maut warahmatan iyang dal maut wamagufiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alayna fi sakarat il maut walnajayata minal nari walafwa indal hisab rabbana latuzik qulubana idh hadaytana wablan minladun karah inna inna ka'angta wahab rabbana atina Allah kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu dan keberkahan rizki serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati dan keampunan sesudah mati ya Allah mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan Allahumma inna sa'aluka hilafatan rasyidat na'alamin hajin nubuwah tu'idhu ya Allah sungguh kami memohon kepadamu negara al-khilafah al-rasyidah yang mengikuti manajik nabiyan yang dengannya mulailah islam beserta umatnya dan dengannya pula hinalah kekufuran beserta penganutnya sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah curahkanlah kesabaran atas kami dan tegupkanlah penyedapan terhadap coba untuk kebenaran ya Allah berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini sehingga kami dapat mengamalkannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini gimana masya Allah alhamdulillah pembacaan doa kepada Ufina Gina sudah kita dengarkan bersama semoga kita mendengar mendapatkan pahala di Allah ta'ala amin amin mari kita tetap acara pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillah istri maikmati dengan doa kepada adri salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barapakallah Dan takilah yuk dan sejauh Makasih semua Terima kasih Ini cukup berat untuk kita lalui Jujur ini cukup berat buat kami Walaupun memang Hushu belum terlalu panjang perjalanannya Tapi sebelum Hushu Ini ada sejarah panjang yang sudah kita lalui Yakni adanya sahabat Yang sudah kita ikhtiar Daftarkan ke hak merek Tapi ternyata tertolak Alhasil membuat kita menutup sahabat Dengan mengubahnya menjadi Hushu Dan dalam perjalanannya Baik sahabat maupun Hushu Kami sudah berikhtiar untuk kolaborasi Beran ambasador dengan berbagai macam selebgram Jujur ini keputusan berat bagi kami Kami dari Hushu Mohon izin untuk pamit Tapi ini bukan asir Ini awal yang baru Terima kasih Hushu Hitom Hitom sih Warna hitam Oh hitam Warna hitam Warna hitam Tiga Empat Lima Ada lima Lu bisi banyak sih Sepuluh kali ada Ya itu bagus sih Aku suka Aku itu warna favorit aku Ya bagus sih Bagus Setelahnya warna hitam itu cocok Kalau pakai produk warna apa aja masuk Yang penting mah Enggak Saiznya itu Ya menurut ibu gitu Kalau enggak ya Enggak bisa Enggak muat ya Ini nyaman dipakai Terus ya favorit banget sih Ya apa-apa Lalu kesukaan Bikin langsung badan juga Pake gamis ini tuh nyaman banget ya Dan warnanya itu sangat Hitam sekali ya Filmnya itu tepat Dan bikin pede juga Untuk pakenya Dan makannya sangat Kasanya adem Terus Saya juga agak terkaring Buat pake Terus Ini pertama kali saya Pak pakai kayak gini ya Enak banget nih bajunya dipakai ya Enak kan Ibu banget ya ini muat gitu Ukurannya emang pas dia buat ibu Nyaman Adung Ini coba memakai lagi sih Belum sebenernya Belum pernah pake soalnya Hodi jah abaya Hodi jah abaya Engkau lain dari yang lain Berwajah cantik dan rendah hati Masya Allah Dilihat aja udah bikinnya tercinta Siapa coba yang gak ingin memilikinya Hmm kita coba bahas detailnya yuk Abaya kekinian eksklusif It series Yang tidak hanya cantik dan elegen saat dipakai Namun juga memancarkan keindahan Dan super comfy saat pemakaian Dibuat dengan material ceruti premium Full Fouring High Gap Yang bersifat lembut Adem Halus Sehingga sangat nyaman saat dipakai Aisyah Abaya Kalo denger kata Aisyah Jadi pengen nyanyi gak sih bawaannya Aisyah adalah abaya cantik Dengan aksen outer Yang sudah menyambung dengan abayanya Cocok banget nih Buat yang suka OTV Pake mode swing ala-ala Asik banget dibawa hangout yang all out Hafsah Gamis Produk unik yang lain daripada yang lain nih Hafsah berani tampil beda Dengan desain Malaysian style Yang belakangan ini jadi burunan muslimah Eh tapi bukan burunan internasional Yang rame di konten kekinian ya Nah looknya yang simple Dengan aksen kancing di bagian depan Dan belahan samping yang bikin active moving Serta material voltage premium yang jatuh Bikin penampilan makin ramping Sofia Abaya Tak kenal maka tak sayang Kalo Sofia dijadiin sebagai ayang Wanita mana sih yang gak akan senang Setuju? Tampil cantik dengan abaya yang didesain Seperti kaftan elegan Juga disertai resleting di lengan Memudahkan kamu beraktivitas Airflow premium fabric Kayan halus berbahan kombinasi Koliester dan rayon yang ringan Adem dan tidak mudah rusak Dengan tekstur kerut unik Yang menyerupai tulipan angin Habibah Abaya otak Dear Habibah yang tercinta Serta kesayangan yang membahagiakan Tampil elegan itu Kamu pemenangnya Dress elegan yang include langsung Dengan otar yang bisa di adjust Sesuaikan style yang kamu mau Dress simple yang dipadukan dengan Abaya otar yang siap menemani Aktivitas keserian kamu yang spesial Hodijah Abaya Mungkin pantun ini cocok diberikan Untuk kalian yang pake Hodijah Abaya Ini kain Itu kain Kain bagus Di dalam peti Engkau lain dari yang lain Berwajah cantik Dan rendah hati Masya Allah Diliat aja Udah bikinnya tercinta Siapa coba yang gak ingin memilikinya Hmm Kita coba bahas detailnya yuk Abaya kekinian eksklusif It series yang tidak hanya cantik dan elegen Saat dipakai Namun juga memancarkan keindahan Dan super konfis Saat pemakaian Dibuat dengan material Ceruti premium Full pouring highgate Yang bersifat lembut Adem Halus Sehingga sangat nyaman Saat dipakai Aisyah Abaya Kalau denger kata Aisyah Jadi pengen nyanyi gak sih bawaannya Aisyah adalah Abaya cantik Dengan aksen author Yang sudah menyambung Dengan Abayanya Cocok banget nih Buat yang suka OTV Pake mode swing ala-ala Asik banget Di bawah hangout Yang all out Hafsah Gemis Produk unik yang lain Daripada yang lain nih Hafsah berani tampil beda Dengan desain Malaysian style Yang belakangan ini Jadi burunan muslimah Eh tapi bukan burunan internasional Yang rame di konten kekinian ya Nah looknya yang simple Dengan aksen kancing Di bagian depan Dan belahan samping Yang bikin active moving Serta material world pitch Premium yang jatuh Bikin penampilan makin ramping Sofia Abaya Tak kenal maka tak sayang Kalau Sofia dijadikan sebagai ayang Wanita mana sih yang gak akan senang Setuju? Tampil cantik dengan Abaya Yang didesain seperti kaftan elegan Juga disertai resleting di lengan Memudahkan kamu beraktivitas Airflow premium fabric Kayan halus berbahan kombinasi Polyester dan rayon yang ringan Adem dan tidak mudah rusak Dengan tekstur kerut unik Yang menyerupai tipan angin Habibah Abaya Outer Dear Habibah yang tercinta Serta kesayangan yang membahagiakan Tampil elegan itu Kamu pemenangnya Dress elegan yang ikut langsung Dengan outer yang bisa di adjust Sesuaikan style yang kamu mau Gray simple yang dipadukan Dengan Abaya Outer Yang siap menemani Aktivitas keseran kamu Yang spesial Hodijah Abaya Mungkin pantun ini cocok Diberikan untuk kalian Yang pakai Hodijah Abaya Ini kain Itu kain Kain bagus Di dalam peti Engkau lain Dari yang lain Baru wajah cantik Dan rendah hati Masya Allah Dilihat aja Udah bikinnya tercinta Siapa coba yang gak ingin Memilikinya Kita coba bahas detailnya Yuk Abaya kekinian Exclusive It Series Yang tidak hanya cantik Dan elegan saat dipakai Namun juga memancarkan Keindahan Dan super konfis Saat pemakaian Diberikan